Selamat bertemu kembali dengan tutorial layanan ISBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pada kesempatan kali ini, kami layanan ISBN Perpustakaan Nasional akan menyampaikan kriteria buku yang dapat diberikan cantuman ISBN Pengajuan ISBN yang masuk melalui website isbn.perpusnas.go.id dibedakan menjadi 3 kategori terbitan, yaitu 1. Produk buku yang diajukan oleh penerbit swasta atau komersil 2. Luaran buku yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi 3. Luaran buku yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga atau institusi lainnya Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 5 tahun 2022 Pada pasal 2, diamanatkan bahwa karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Indonesia memiliki kriteria Disebar luaskan secara umum Dan dapat diakses secara umum Hal-hal yang harus diperhatikan untuk produk buku yang diajukan oleh penerbit swasta atau komersil adalah sebagai berikut Pertama, karya penulis dalam segala bidang atau subjek dan diperuntukkan bagi masyarakat luas Tidak terbatas pada komunitas tertentu atau bukan untuk diterbitkan karena kepentingan tertentu Kedua, karya sastra berupa novel, cerita pendek, puisi atau sajak, serta antologi dari jenis sastra tersebut dapat diajukan permohonan ISBN-nya Dengan syarat, buku tersebut benar-benar akan dipasarkan atau diperjualbelikan Dan didistribusikan atau disebarkan secara luas Ketiga, karya sastra yang merupakan hasil pembelajaran atau bimbingan penulisan yang diterbitkan untuk komunitas itu sendiri tidak diberikan ISBN Keempat, karya siswa yang merupakan hasil tugas sekolah tidak diberikan ISBN Kelima, penerbit swasta atau komersil dapat berafiliasi atau bekerjasama dalam penerbitan buku dengan sebuah lembaga Dengan syarat, penerbit tersebut mau bertanggung jawab atas isi buku yang disampaikan Dan ada keterlibatan penerbit atau kontribusi penerbit dalam pembuatan buku tersebut Bukan kerjasama dalam proses percetakan saja Dalam kasus ini, penerbit harus mencantumkan pernyataan kerjasama pada halaman balik halaman judul buku tersebut Minimal ketebalan buku populer, sains dan ilmiah adalah 49 halaman Merujuk pada definisi buku dari UNESCO Untuk pengajuan ISBN buku anak, minimal jumlah halaman adalah 8 halaman Cover depan bisa mewakili halaman judul jika memang tidak menyediakan halaman judul Hal penting yang harus diperhatikan pada cover tersebut memuat informasi yang dibutuhkan Seperti judul, kepengarangan, dan cantuman penerbit Luaran buku yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi harus memperhatikan hal-hal berikut ini Pertama, buku ajar Pengertian buku ajar menurut Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2019 Adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya Dan memenuhi kaedah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan Selaras dengan Peraturan Perpustakaan Nasional No. 5 Tahun 2022 Buku jenis ini diberikan ISBN Berbeda dengan modul, petunjuk praktikum, dan diktat Yang digunakan dalam proses perkuliahan pada sebuah pendidikan tinggi Sifatnya terbatas dan internal Hanya untuk lingkup pendidikan itu sendiri Modul, petunjuk praktikum, dan diktat Tidak diberikan cantuman ISBN Kedua, buku referensi dan buku monograf Berdasarkan POPAK dikti tahun 2019 Buku referensi dan buku monograf Adalah suatu tulisan ilmiah Dalam bentuk buku yang penyajiannya terikat dengan ketentuan dan kaedah penulisan karya ilmiah Yang telah ditetapkan pihak perguruan tinggi Karya ini merupakan luaran akhir dari sebuah penelitian atau kajian Yang dilakukan oleh para dosen atau peneliti Yang mengampu ilmu di bidangnya Baik secara luas maupun spesifik Kepada subjek tertentu Perpustakaan nasional Memfasilitasi ISBN terhadap buku-buku jenis tersebut Jika penyajiannya sudah berupa buku umum Yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat Bukan laporan hasil penelitian yang masih asli Sebagai pertanggung jawaban kegiatan penelitiannya terhadap lembaga Ketiga, bunga rampai hasil penelitian Bunga rampai dibangun oleh beberapa book chapter Bunga rampai merupakan kumpulan hasil penelitian dari beberapa penulis Dalam satu bahasan atau topik yang sama Dan saling berkaitan berdasarkan pandangan para penulis Dari berbagai aspek kajian Book chapter dalam bunga rampai Sudah dibuat esai ilmiah Yang tidak terikat dengan kaedah-kaedah penulisan karya ilmiah Bunga rampai sering disebut edited book Karena peran editor dalam jenis buku ini Sangat menentukan Dimana editor harus menyajikan isi buku Dalam rangkaian kasus yang runut dan selaras Daftar isi pada bunga rampai Harus memuat judul-judul book chapter Yang diikuti penulisnya Keempat, orasi ilmiah Orasi ilmiah Biasanya dibuat oleh para dosen Yang akan dikukukan menjadi guru besar Orasi ilmiah Harus sudah direview Dan dinyatakan lolos dari sidang majelis profesor Yang bertanggung jawab atas konten buku tersebut Orasi ilmiah Yang dibukukan harus memenuhi jumlah halaman isi Minimal 49 halaman Dengan menyertakan informasi peran reviewer Dan penyunting pada halaman balik halaman judul Orasi ilmiah Orasi ilmiah Harus diterbitkan oleh universitas Atau lembaga Dimana penulis mengampu Materi orasi ilmiah Yang dikembangkan kembali menjadi sebuah buku umum Dapat diterbitkan oleh penerbit komersil Atau penerbit swasta Kelima Prosiding hasil sebuah pertemuan Yang diselenggarakan sekali saja Dapat diberi ISBN Tetapi Jika pertemuan tersebut diselenggarakan secara berkala atau rutin Silahkan daftarkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional Atau BRIN Untuk mendapatkan identifikasi ISSN Prosiding hasil pertemuan Yang dapat diberi ISBN Harus memenuhi ketentuan sebagai berikut Judul utama Kata prosiding yang diikuti dengan nama pertemuan tersebut Prosiding webinar nasional kesehatan Tema seminar merupakan subjudul pertama Membangun transformasi digital pada layanan kesehatan Dalam menghadapi tantangan Starkes Tempat dan waktu pelaksanaan Dijadikan subjudul kedua pada pencantuman di ruas judul Bandung, Rabu, 16 November 2022 Adanya susunan kepanitian pertemuan tersebut Pada halaman Balik halaman judul Kepanitian tersebut mencakup panitia umum dan panitia khusus Kepanitiaan umum adalah susunan orang-orang yang terlibat Seperti ketua, penanggung jawab, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang menunjang kelancaran acara Kepanitian khusus mencakup adanya Stiring komite atau dewan pengarah, reviewer, dan penyunting Prosiding hasil pertemuan diajukan permohonan ISBN-nya Setelah pertemuan tersebut dilaksanakan Daftar isi prosiding harus memuat semua makalah yang disampaikan pada pertemuan tersebut Diikuti nama pemakalahnya Luaran pendidikan tinggi yang tidak diberikan ISBN adalah sebagai berikut Pertama, policy brief, policy paper, dan kajian akademik tidak diberi cantuman ISBN Jenis terbitan ini merupakan masukan kepada para pengambil kebijakan Untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah kebijakan baru Kedua, karya mahasiswa yang berupa laporan hasil kuliah kerja nyata Atau hasil studi banding atau magang Atau tugas perkuliahan tidak diberikan ISBN Ketiga, karya sastra, novel, cerita pendek, atau puisi Yang dibuat oleh para penghasiswa Sebagai bentuk penyaluran bakat atau pengembangan kemampuan berliterasi Namun, karya tersebut hanya diterbitkan dan beredar pada lingkungan kampus Atau pada komunitas terbatas Tidak diberikan ISBN Keempat, pedoman yang dibuat dan dikeluarkan pihak kampus Untuk mengatur kegiatan di lingkung kampus tersebut Tidak diberikan ISBN Luaran buku yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga Produk buku kementerian atau lembaga Hampir sama dengan produk pendidikan tinggi Ketentuan-ketentuannya juga sama Produk kementerian atau lembaga yang diberikan ISBN adalah sebagai berikut Pertama, produk hukum Berupa undang-undang atau hukum yang sifatnya untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat Kedua, pedoman atau panduan yang dikeluarkan lembaga Untuk diterapkan atau digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan Ketiga, bunga rampai hasil penelitian Keempat, orasi ilmiah dengan ketentuan yang sama seperti orasi ilmiah di pendidikan tinggi Kelima, prosiding hasil sebuah pertemuan yang diselenggarakan sekali saja Tidak rutin dilaksanakan Produk buku hasil kegiatan internal lembaga Yang sifatnya hanya sebatas laporan Tidak diberikan cantuman ISBN Demikian tutorial layanan ISBN Tentang kriteria buku yang dapat diberikan cantuman ISBN Sampai jumpa pada tutorial berikutnya